Intro Bila kita terus rapatkan balisan Dan tetap terus bergandengan tangan Tentu kita semakin di depan Selamat datang kembali lagi kita di channel Stereo Vlog 225 Hari ini aku mau membahas modifikasi harian Ala-ala anak medan Cek apa-apa aja ya Khususnya yang Scorpio Robot ya Yang aku pake ya Ini dia Scorpio Robot punya Kiri, kanan, samping Mesinnya Hari ini lagi disembahin nunggu kawan ya kan Kau nggak tau kapan sampe ya Ya nunggu-nunggu sambil bahas-bahas sikit ya kan Pertama kita ke bagian kaki Sama belakang Kali yang belakang, depan belakang aku pake ring 18 Ukuran ban depan 250 Dan yang belakang aku pake ukuran sama 18 juga Tapi peran ban aku pake 275 Yang belakang 275 Yang depan 250 yang belakang 275 Hasilnya ini dia Kemayanya Selanjutnya Selanjutnya Yang kita bahas kedua adalah Tingginya 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 ini sudah nggak standar aja ya Lebih tinggi sedikit Pake Unicrack Nomor 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 Dua Arti 51 dari Sepan Ini kesan oli ya Oli dari Sock Nanti servis aja nggak usah ganti Karena kalo beli baru itu sekitar 400 ribu lebih gitu ya Kalo servis cuma 400 ribu lebih juga nggak sampai 450 ribu Nanti aku selesai tempatnya sama kalian semua Itu dari segi Sock Apa Postur tingginya gitu ya Selanjutnya Ada di Sini Carbunya Ini pake Carbu PE Carbu PE Merit Scarlet Lumayan enak lah Imbang-imbang Ninja lah Biasanya Kalo nggak PE Kita pake Ninja ya Disini ya Anak-anak medan biasa pake itu Lalu Selanjutnya Kita ada di Lampusen Lampusen Nah ini Lampusen Lampusen pake Lampusen Ninja Biasa kami kalo nggak pake Lampusen Ninja Scorpio Atau yang Kylex 2 Yang macam itu aja ya Yang bukan bawaannya dia Terus Kebetulan aku Scorpio Robot Scorpio Robot Scorpio Robot Kepalanya ini Handlet Head Kepala lampunya Atau kotak lampunya ini Dia kan barong Dibilangan Ini aku ganti pake Scorpio Kalo nggak pake Scorpio Biasanya orang ini pake Ninja Biasanya 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 ya Biasanya ya Speedmaker aku juga pake Scorpio Biasanya juga kami pake Ninja Atau Scorpio Robot ini dipotong sedikit, kan ada dudukannya ini dipotong itu biasanya kita pakai terus apa lagi yang kita bahas biasanya umumnya ya cuma ada tambahan ini punya aku, hazard terus bagian mesin bagian mesin ini dia bagian mesin biasanya kami di autosol atau di lamsool jadi ya lumayan gilat ya gini lah ya hasilnya, ini agak kotor ya medan beras lagi, medan sembahe lah dibilang ya ini permasalahnya di o-ring, o-ring RPM nya yang udah jebol udah pecah gitu lah dibilang ya bukan dari karet 4 nya ini bukan FBE mbak Scarlett ayo Scarlett plus ya Scarlett lalu kita ke kenalpot ini kenalpot nya aku pakai 5bp4 standar cincin semoga masih aman seben nya gak aku pakai karena bagiku seben nya itu kalau gak yang launch asli seben kurang bagus gitu ya gak enak dipandang ya lalu ada di bagian Lalu ada di bagian bodi nah bodi nya ini aku pakai standar kalau dia yang aslinya itu ini merah sayap merah dan yang Lapa belakang sini Bodi belakang sini Dia ini hitam Nah yang ini top silver Jadi ini aku ganti warna dog Biar agak beda sikit Tampil beda Nah dia tampilannya punya puru Kalau udah lembengin tau Ya lumayan lah Kalau ada lebih duit Biasanya kami Anak-anak Medan pasti di kromnya dia Ini aku satu aja dulu Engkol di krom Terus tromol pun udah ganti lah Pasti ganti lah Karena pakai yang 18 Tromol king Belakang pakai king Lalu kita balik lagi ke bagian kakinya Bagian kaki Bagian rantai lah dibilang Nah rantainya aku ini pakai TK Aku pakai 4 dulu Agak Kalau ini sikit ya 42 Pakai Pakai Rpk Nah itu lambangnya Lambang TK Awet juga Juga jalan setahun setengah nih rantainya Di jalan jauh Polongnya kotor boy Lebih luas lebih gampang Tingginya kalau tinggi gini ya Lagi-lagi masih standar Rumah dari krum-krum ya Helm kiri kanan Eh spion kiri kanan 50 beat Dua ya Jika Jangan lupa Masks Jadi setelah klub